Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar kalian semua semoga semua dalam keadaan baik-baik ya Selamat datang di channel kreatif shortcut Oke video kali ini adalah tutorial bagaimana cara membuat gambar pemandangan sunset dengan siluet rusa dan rumput ilalang seperti biasa kalian harus kumpulkan dahulu bahan-bahannya untuk mendapatkan bahan-bahannya silahkan gunakan link yang sudah saya simpan di deskripsi cara downloadnya masih sama seperti cara yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya tetapi jangan lupa untuk selalu mengikuti prosedur ketentuan penyedia konten meskipun gratis menyertakan link memiliki konten itu akan lebih aman dan lebih baik dibanding kalau kita ambil dan gunakan seenaknya Oke itu saja pesan dari saya sekarang kita langsung ke tutorialnya Oh ya supaya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari saya saya sarankan untuk berlangganan ya caranya mudah dengan mengklik subscribe Oke silahkan subscribe dulu ya Oke kita langsung ke tutorialnya nah ini dia gambarnya sudah saya pasang di wallpaper komputer saya sekarang kita lanjut buka Photoshop buka Photoshop ukurannya kita lihat ukuran image size silahkan kalian ikuti ukuran seperti ini atau kalian dan punya ukuran sendiri bebas saja ya silahkan jika sudah klik Oke langsung kita mulai ambil bahannya klik open bahannya ada di sini nah ini dia bahannya ya bahannya ada foto sunset gambar hewan dan rumput di lalang yang pertama kita ambil dulu gambar sunsetnya klik di foldernya di file-nya klik dua kali kalian ingin menggesernya menariknya langsung seperti ini bisa juga klik tahan ya klik tahan ya kemudian lepas geser lipaskan ini udah pas ya dengan ukuran canvasnya kita ambil bahan selanjutnya yaitu boleh ambil bahan gambar hewan atau rumput ilalang terserah kita ambil yang ini dulu gambar hewan kita ambil gambar hewan dia sudah masuk Oke kita berbesar zoom dengan meng-scroll kedepan pada mouse kita ambil lasso-tool lasso di sini kita tekan klik mouse klik kiri kita ambil hanya bagian rusak ini Oke sampai ke titik awal ketemu nah udah lepas kemudian kontrol Z di keyboard di keyboard kita tinggal tekan kontrol plus j nah ini tidak ada ya nah ini sudah terpisah sendiri kita klik ya klik tahan nantarkan kepada kanvas tadi kita masukkan lepas nah biarkan seperti itu dulu kemudian kita ambil bahan yang kedua bahan yang kedua adalah rumput ilalang Oke klik Open sudah masuk sini sudah tidak terkunci kalau png biasanya gitu ya langsung klik tahan bisa masukkan ke kanvasnya Oke lepas kita paskan sini nah ini tergantung selera ya kalau misalkan cukup segini ya sudah segini kita bisa sambung lagi dengan meng-copy meng-copy atau mau diperbesar seperti ini terserah kalau kalian suka seperti ini sudah berarti selesai tinggal usahanya disesuaikan kalau saya sendiri mungkin ini terlalu besar saya kecilkan sedikit supaya mataharinya tidak tertutup terlalu banyak nah sisanya yang kesebelah sebelah kanan kan masih kosong kita copykan saja rumput ilalangnya dengan menggunakan kontrol plus C Oke sudah kita geser ke sebelah kanan sampai menutup nah menggeser sedikit supaya potongan itu potongan sebelah sini tidak terlihat kita tumpukan aja sedikit ya Nah seperti ini Oke sudah selesai atau masih kelihatan geser lagi sedikitnya Oke sekarang tinggal ke bagian rusak klik saja di gambar rusaknya kita klik ujungnya untuk merubah ukuran di dirasa terlalu besar silahkan terkecil seperti ini kita seimbangkan kira-kira enak dipandangnya atau sudah cukup sudah seperti ini oke nah itu dia hanya seperti ini kita sudah dapatkan gambar seperti yang dicontohkan Oke teman-teman itu saja ya silahkan di save save disimpan file-nya dengan mengklik file di menu file ya di bagian tengah ini save as kalian tinggal aku beri nama setelah namanya nama menurut keinginan kalian Oke mau di save Photoshop PSB supaya bisa di edit lagi dan untuk yang permanen atau untuk ditampilkan di wallpaper kita bisa pilih jpeg atau png itu bisa silahkan teman-teman simpan di folder saya akan coba save dan kita lihat bagaimana hasilnya oke kita pilih jpeg saja ya kita beri nama 1234 masuk ke sini sini ya Oke save Oke kan oke sini kita tutup Hai kita lihat gimana dia tersimpan di sini teman-teman nah ini ya kita klik dua kali nah seperti ini hasilnya tuh bagus kan Oke sampai sini dulu kalau ada yang belum mengerti silahkan tanyakan di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan komen sampai jumpa di video selanjutnya bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati hai hai hai